Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung membantah bahwa pihak Puskesma Sarawat Inap Satelit telah melakukan malpraktek terhadap pasien yang diketahui bernama Rudy Yulianto, warga kedamaian Bandar Lampung pada Senin 24 Februari lalu. Disampaikan Edwin Rusli, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, pihak Puskesma Sarawat Inap Satelit telah melakukan penanganan medis sesuai SOP dan memberikan obat yang benar kepada pasien. Namun, Dinas Kesehatan menduga pasien memiliki riwayat alergi pada jenis obat yang dikonsumsinya. Obat yang diberikan itu sudah benar sebenarnya ya, hanya saja kemungkinan ada yang alergi salah satu obat itu. Nah yang alergi itu yang mana kita nggak tahu. Nah jadi dari semua itu nanti mungkin akan ada pengecekan dulu oleh pedugas kami di sana. Nah dari Dinas Kesehatan pun akan turun ke sana, melihat apa yang terjadi di puskesmasa ini. Dan setelah kita ketahui, kita akan mengumumkan nanti apa. Pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung akan melakukan evaluasi serta melakukan rapat untuk mendalami kasus ini. Hal yang sama disampaikan Deswandi, kuasa hukum pasien saat mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, guna memberikan surat somasi atas peristiwa ini. Jadi kita mengedepankan sebuah etika penjelasan dalam kekeluargaan dulu gitu kan. Tapi namun target kami adalah tidak ada lagi kejadian yang serupa di kemudian hari gitu kan. Sehingga pelayanan-pelayanan puskesmasa itu sendiri tetap dapat dimulisatukan. Karena sangat disayangkan kalau ini akan terjadi lagi. Pihak kuasa hukum meminta pertanggung jawaban terhadap korban atau pasir yang mengalami melepuh pada kulit pasca mengkonsumsi obat yang diberikan oleh pihak puskesmasa Satelit Kota Bandar Lampung.